Hai segi susu si kucing ya disini sini kita itu kan dulu Nah seperti ini ini tanda-tandanya yang umur tiga mingguan ya Nah selamat datang di my channel kucing junior Nah buat kalian yang belum bergabung silahkan klik tombol subscribe nyalakan loncengnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kucing junior nah di video kali ini saya akan membahas ataupun memberitahukan ciri-ciri kucing hamil ya di sini ada beberapa ciri-ciri dari mulai umur si jainin kucing masih muda sampai umur sekitar dua bulan ya sampai lahiran Nah di sini saya akan membahas bagaimana sih ciri-ciri kucing hamil itu Nah di sini ada banyak ciri-cirinya yang pertama ciri-ciri yang dibawa umur dua minggu ya berarti kucing misalnya udah eh masa kawin terus dia udah kawin selama umur dua minggu dia akan ada ciri-cirinya hamil di hamil muda umur dua minggu ini sangat gampang sekali ciri-cirinya tapi kadang susah ditebak juga karena ciri-ciri ini adalah ciri-ciri kucing itu hamil muda ya itu ada beberapa ciri-ciri yang pertama kita bahas adalah yaitu adalah kucing biasanya lesu nah di umur dua minggu ini kucing biasanya apa hamil di umur muda yang di bawah dua minggu itu kucingnya lesu biasanya kayak males makan terus tidur-tiduran itu masih hamil muda ya tapi tidak semua kucing itu hamil mudanya itu lesu tapi untuk beberapa kucing itu biasanya saat hamil muda itu kucing itu lesu terus ada juga yang bulunya mulai merontok yaitu seperti ini ya saya contohkan bulu bulu kucingnya itu agak rontok seperti ini itu juga salah satu tanda-tanda hamil muda ya ini bulunya rontok ini merupakan salah satu kucing tanda-tandanya kucing itu hamil muda tapi tidak semua kucing itu hamil muda itu bulunya rontok itu karena tergantung sama si kucingnya untuk yang ke-3 yang ciri-ciri masih di bawah dua-dua minggu itu biasanya kucing sering muntah-muntah itu juga salah satu tanda tapi tidak semua kucing itu bisa muntah-muntah karena kucing itu mempunyai karakter yang berbeda ya tapi untuk pada umumnya kucing itu bisa juga seperti manusia jadi waktu hamil muda dia eh apa muntah-muntah nah untuk kucing-kucing yang di sini itu kadang ada yang bertanya itu kucingnya udah hamil apa belum ada sampai untuk garansi pancak satu bulan nah itu kenapa satu bulan karena menurut saya kalau umur di masa tiga minggu itu kucing itu benar-benar sudah kelihatan banget untuk masa apa birainya hilang atau tidak karena hamil atau tidak nah itu kelihatan banget di umur tiga minggu dari kalau umur tiga minggu itu seperti apa sih kucing hamil nah di sini itu kucing hamil umur tiga minggu itu kelihatan dari segi eh apa segi makanannya aduh kucing itu makannya bertambah banyak ataupun dia suka makannya itu yang biasanya satu porsi dia bisa nyampe dua porsi sekali makan itu salah satu kucing hamil yang diumur sekitar tiga mingguan ya di sekitar tiga minggu dia akan hamil apa kelihatan hamilnya untuk yang keduanya di sekitar tiga minggu adalah putih susu yang mulai berwarna merah muda ataupun agak biasa tidak seperti biasa seperti ini kita contohkan biasanya nah itu kalau umur umur tiga minggu sudah kelihatan seperti ini ini agak menguning agak kemerahan ya di sini kelihatan sekali ini kita tes lagi jadi waktu umur tiga mingguan kelihatan bahwa si kucing itu hamil muda ini kelihatan dari segi susu itu si kucing ya di sini sini kita nah seperti ini ini tanda-tandanya yang umur tiga mingguan ya nah untuk yang ketiga mingguan lagi selain tadi makan selain apa putih susunya makannya bertambah bahwa biasanya kucing yang umur tiga bulanan itu eh yang sekitar tiga mingguan itu dia lebih sukanya itu makannya itu malam juga makan itu juga makan terus untuk dia membuat apa si kucing kelihatan itu perutnya mulai membesar di umur tiga minggu makanya untuk kucing umur tiga minggu sudah bisa memastikan secara pasti bahwa si kucing itu hamil ataupun apa tidak jadi tapi jika kelihatan nih kalau umur tiga minggu si kucing itu masih birahi berarti itu udah tanda-tandanya kucing itu tidak hamil ataupun bisa dipancak ulang karena kucing tidak hamil biasanya sih garansi ya untuk garansinya sampai satu bulan nah karena di masa tiga minggu itu kalau kucing birahi berarti dia tidak hamil karena dia apa sudah di masa tiga minggu tapi kalau umur dua minggu dia masih 50-50 bisa hamil atau tidak nah cara fisik-fisik setelah satu bulan seperti apa sih kucing hamil nah untuk kucing hamil secara satu bulan itu kelihatan memang dari bentuk fisiknya yaitu perutnya membesar nah perutnya membesar ini seperti ini nih bentuk perutnya itu biasanya itu sudah mulai beda itu biasanya di umur satu bulan udah kelihatan banget nah untuk besar perutnya besar perutnya itu seperti apa kecil perutnya itu seperti apa nah disini saya akan membahaskan dari tergantung isi ataupun tergantung kandungan si kucing misalnya nih kucingnya anaknya 5 berarti perutnya dia memang sudah besar 5 tapi kalau si kucing perutnya sih cuma satu dia kecil karena apa karena dia isi perutnya cuma satu terus untuk nafsu makannya tetap masih bertambah dia karena membuat si apa si janin itu minta makan terus jadi dia nafsu makannya tidak bertambah untuk apa makan si induknya itu biasanya kelihatan banget nih kalau umur si janin kurang lahiran kurang seminggu jadi sekitar 60 hari hari udah 55 hari itu kelihatan banget kucing itu udah mau lahiran jadi kucingnya itu biasanya sering tidur nah itu sering tidur itu membuat kayak seperti kucingnya itu mengumpulkan tenaga buat lahiran itu biasanya di 55 hari ke atas ya untuk mendekati sampai 60 hari ataupun sampai 63 hari jadi umur kucing disini lahiran itu sekitar 60 hari sampai 63 hari ya itu bisa dipersiapkan jika kucing anda sudah hamil ataupun sudah bisa dilihat dari segi fisik yang terakhir itu adalah perutnya sangat membesar dan kelihatan kelihatan sih dari bentuk apa si kucing betina itu jadi cukup tahu ya dari video kali ini inilah ciri-ciri kucing hamil itu ada beberapa ciri-cirinya dari umur yang dua minggu tiga minggu dan umur satu bulannya buat kalian yang belum tahu bisa langsung saja tanya-tanya atau request di dalam komentar tentang seputaran kucing ya sekian video dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati